Hai sahabatku semua, kali ini Mama Pimpan mau bikin bolu kukus santan, motif macan tutul, hasilnya sangat cantik dan juga benar-benar mengembang sempurna menul-menul 180 gram gula pasir 3 putir telur 1.4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk 1.5 sendok teh SP Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai Tambahkan 200 gram tepung terigu, masukkan dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang Aduk-aduk seperti ini dulu agar nanti saat dimiser tepungnya tidak berhamburan Satu saset santan instan kemasan kecil Campur semua bahan sampai tercampur rata dengan cara dimiser menggunakan kecepatan yang paling rendah Untuk memiksernya tidak perlu terlalu lama-lama agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat Setelah semua hampir tercampur rata adonannya, tambahkan 50 ml minyak goreng Mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai minyak tercampur rata dengan adonannya Dengan bantuan sepatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Karena jika ada yang mengendap di bawah adonan, nanti hasil bolunya juga akan gagal Saat mengaduk balik, perlahan-lahan saja, jangan terlalu kuat-kuat Karena nanti bisa menyebabkan bolunya juga gagal Ambil sedikit adonan, masing-masing kurang lebih 1 sendok makan ini ya Kemudian satu bagian saya tambahkan dengan pasta mocha Dan satu bagian lagi nanti saya tambahkan dengan pasta coklat Aduk pasta dengan adonannya sampai tercampur rata Kemudian nanti saya masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat memberi motif pada adonan bolunya Loyang saya pakai diameter 16 cm Masukkan adonan putih ke dalam loyang Loyang sebelumnya sudah saya alasi dengan kertas roti ya Bagian dasarnya, kemudian seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin Terima kasih telah menonton Dengan bantuan lidi atau tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video Ini untuk meratakan adonan sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif dengan adonan yang sudah diberi pasta tadi Untuk motif tentunya bentuknya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu Sampai airnya mendidih Menggunakan api sedang cenderung kecil saja Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang Jangan lupa tutup panci pengukus diberi alas kain Agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya Jika memakai kelakat tidak perlu diberi alas kain ya Kira-kira seperti ini ya apinya di kompor saya besar kecilnya Setelah 30 menit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sangat cantik Juga mengembang tinggi Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang dan siap diangkat Setelah uap panasnya agak berkurang Keluarkan bolu dari loyangnya Jangan lupa buang untuk kertas rotinya Masya Allah hasilnya sudah terlihat sangat menul Mengembang motifnya juga sangat cantik Setelah dingin Potong-potong bolunya Saat dipotong sudah terasa sangat lembut Pori-porinya halus Menandakan tekstur bolunya sangat lembut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rasanya benar-benar enak Kurih manisnya pas dan juga tidak seret Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih Hei But that To Our We To We We Three We We Bye We 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 Terima kasih.